Ada keseruan apa nih dibalik dari pembuatan video clip atau saat rekaman single terbarunya Lautan Dusta? Iya, jadi kalau untuk proses rekamannya sendiri sebenarnya cepat ya, cuman memang lagu ini tuh Eja dapat waktu itu awal 2020 ya, Eja lupa bulannya, cuman di awal 2020, jauh sebelum Eja melaksanakan pernikahan, lagu ini dikasih tuh pakai modelannya cuman recording gitar sama vokal doang. Nah, hasil aja kirim ke label dan label pengen untuk di produce langsung ke full aransemen waktu itu. Nah, proses untuk pembuatan aransemen itu waktu itu memang karena mungkin kendala pandemi dan lain-lain ya, jadi untuk studio banyak yang tutup dan lain-lain akhirnya baru bisa terrealisasi itu di awal tahun 2021, sekitar bulan Maret waktu itu. Eja udah dapet materinya dan baru tek vokal waktu itu bulan apa Eja lupa, jadi tiba-tiba tek vokal ini sebenarnya feel yang kita bawa itu waktu itu cuman bikin demo, belum langsung untuk tek vokal singlenya, jadi disana masih ada beberapa part yang belum sempurna menurut Eja. Jadi tiba-tiba begitu disetorin ke Trinity dan Trinity langsung bilang, oke yaudah ini langsung kita rilis, langsung mixing. Padahal Eja waktu itu bilang, loh itu kan masih feel yang kita bawa masih demo gitu, belum recording gitu loh. Jadi akhirnya terpaksa waktu itu malam-malam kita ngulang lagi, dateng lagi ke studio untuk tek yang kedua kalinya dan cuman benerin beberapa part aja. Dan waktu di syuting VT, di MV-nya itu Eja gosong banget, jadi ini semuka, setangan semuanya. Jadi bener-bener Eja ada di atas speedboot, itu kurang lebih 2 jam Eja berdiri di depan itu dan bener-bener cuman antara Eja sama matahari doang. Jadi Eja gak pake pelindung apa-apa, alhasil klip itu bener-bener menguras energi dan apa ya, tapi seru. Dan Alhamdulillah kemarin hasilnya semuanya bagus dan sutradaranya juga Mas Atok tuh mengarahkan banyak hal yang maksudnya di luar kebiasaan kita membuat klip gitu loh. Jadi kayak yang Eja harus nyemplung sampai pertengahan laut di situ dan terus ada apa lagi tuh kemarin, yang Eja nyetir speedboot-nya sendiri. Jadi itu kayak yang pengalaman-pengalaman baru banget buat Eja gitu. Oke, berarti ini termasuk lagu yang sedih dan penuh pengorbanan ya nih Aja? Betul, 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 betul banget pengorbanannya luar biasa. Ini kan yang seperti kita tahu dan seperti yang sudah A Eja ceritakan tadi di live streaming ini kan A Eja sedang lagi ya ada masalah lah ya gitu. Nah, A Eja kok bisa kuat sih A Eja bisa nyanyiin lagu ini di saat di tengah A Eja situasi mungkin pikirannya hatinya juga lagi gak kondusif. Nah, apa sih yang menguatkan A Eja ini bisa sampai merilis single di tengah badai yang lagi menghantui hidupnya A Eja? Iya, Eja udah ada pernah di titik paling bawah. Orang kan kalau semua manusia ya titik-titik terbawahnya mereka ya saat mereka mati gitu loh. Jadi, Eja pernah ada di titik Eja hampir mati dan saat itu Eja kuat. Jadi, untuk masalah yang ini mungkin ini konteksnya berbeda gitu ya. Jadi, cuman Eja alhamdulillah sangat-sangat dikuatkan oleh semua orang-orang yang jadi support sistemnya Eja. Bukan hanya keluarga, tapi dari pekerjaan, dari sahabat, dari teman-teman, semuanya. Alhamdulillah, mereka begitu tahu ceritanya seperti apa, tidak ada yang menyalahkan, bahkan bersyukur gitu loh. Kayak maksudnya mereka langsung memberikan Alhamdulillah, kue randuwi anak, Alhamdulillah. Alhamdulillah belum begini, Alhamdulillah belum sampai begini. Jadi, Alhamdulillah kayak yang Eja, Eja berarti Eja ada di posisi yang benar gitu. Jadi, that's why, kenapa kalau dibilang Eja kuat, ya sebenarnya kalau dibilang sedih itu ya sedih. Cuman, Eja bukan tipe orang yang tadi Eja sebutin sama Mbak Telni. Jadi, bukan tipe orang yang meratap, yang sedih, yang terus nggak mau ngapa-ngapain, terus ninggalin kerjaan, terus cuma mau fokus sama diri, mau nangis gitu. Enggak, Eja sudah ada di level usia yang harus menyelesaikan banyak tanggung jawab, dan Eja punya pekerjaan yang butuh mood, butuh kinerja, butuh kesehatan, butuh fokus. Jadi, ya Eja berusaha untuk melupakan itu. Jadi, kayak yang setelah selesai, ya memang sudah selesai. Saya tidak ada penyesalan, saya tidak ada kesedihan, cuman dibilang kecewa, iya. Saya kecewa karena dibohongi gitu. Oke. Ini, Eja, ada dua pertanyaan nih. Waktu itu, 7 April, saya ingat pernah buat berita soal Kak Reza. Kak Reza pernah bilang mau membuatkan lagu untuk Kak Falda, tapi sekarang justru Kak Reza bercerai dan merilis lagu baru ya, Kak. Apakah lagu baru tersebut berkaitan dengan perjalanan pernikahan kakak sampai akhirnya bercerai? Dan Tuhan, boleh jawab dulu, ah, jawab dulu Eja. Eja lupa ya, waktu itu Eja pernah ngomong gitu ya, waktu itu memang Eja tidak menjanjikan atau tidak mengiakan, cuman Eja bilang, kalau nggak salah ya, Eja ngomongnya bisa jadi insya Allah, nanti Eja akan bikin single tentang untuk yang saat ini, untuk Lautan Dusta ini, sebenarnya untuk pembuatannya sendiri jauh, jauh banget sebelum proses saya menikah bahkan. Jadi sebelum saya memutuskan untuk meminang Falda pun, lagu ini udah ada gitu loh. Jadi kayak yang Eja nggak mau bilang ini lagu curahan isi H.I. Eja itu gimana? Enggak, cuman kalau dibilang relate, relate banget gitu loh, karena si pencipta tanpa ada komunikasi apapun sama Eja, tiba-tiba beliau menciptakan lagu dengan cerita yang sebegitu samanya dengan apa yang saya jalani sekarang gitu. Oke, ini untuk pertanyaan yang kedua ya, Eja. Dari cerita kakak, kenapa kakak tidak bertekad mempertahankan dulu rumah tangga kakak? Dan apakah kalau nanti mau menikah lagi, masih ingin menjalani ta'aruf? Kalau untuk mempertahankan, saya sudah mempertahankan. Kan tadi saya bilang sama Mbak Telni bahwa sebenarnya untuk saya memulangkan dia atau saya hampir menceraikan dia itu sebenarnya di bulan Maret itu saya sudah ada keinginan untuk melakukan itu. Cuman, saya karena anjuran orang-orang terdekat saya, saya diminta untuk sabar, untuk lebih menjalani lagi, untuk mendalami lagi seperti apa, seperti apa. Cuman memang ujung-ujungnya memang tidak bisa gitu. Jadi, saya tidak bisa atau tidak mungkin mempertahankan sesuatu yang buruk gitu. Jadi, kalau hasilnya memang nanti ke depannya juga akan seperti ini, ya mending lebih baik saya selesaikan gitu. Jadi, istilahnya saya mendapatkan sinyal lebih awal gitu. Sinyal lebih awal bahwa ke depannya akan tidak baik. Jadi ya, siapa sih yang tidak mau mempertahankan gitu loh. Tidak ada satupun di dunia ini mungkin orang yang, kalau pernikahannya diterpah segala macam, diterpah ini, diterpah itu, itu pasti yang terjadi adalah mereka akan saling berusaha untuk mempertahankan. Dan saya adalah orang yang berulang kali berusaha untuk mempertahankan. Tapi, dari pihaknya beliau seperti mainan gitu loh. Jadi, kayak yang, ah sabodo gue mau ngelakuin ini lagi, ah ntar marah nggak, ah gue mau bikin lagi, ntar marah. Jadi, kayak sengaja menguji kesabaran saya yang akhirnya memang ya, saya kalau orangnya memang udah, saya berprinsip. Jadi, memang kalau kamu nggak bisa hidup sama saya ya, buat apa dilanjutkan gitu. Dan untuk proses ta'aruf, seperti yang tadi Eje bilang juga sama Mbak Telny, untuk ke depannya mungkin jalan ta'aruf tidak lagi saya pilih. Tapi, bukan berarti saya menghalalkan proses pacaran yang, apa ya, yang zaman sekarang banget gitu, yang peluk-pelukan lah, yang cuman-cuman, yang gandengan, yang apa-apa, yang gendung-gendungan, nggak. Jadi, tetap dengan peraturan-peraturan, apa, norma agama ya. Jadi, mungkin kalau nanti Eje udah ada calon lagi, dia harus, harus, mau tidak mau ikut sekali atau dua kali, lihat pekerjaan Riza seperti apa, di backstage seperti apa, saat Riza bertugas seperti apa, saat off air seperti apa, saat di rumah seperti apa, saat sama keluarga, sama temen, gimana. Jadi, dia, supaya dia tahu bahwa suaminya adalah seorang pekerja seni, yang bekerja sesuai dengan, apa ya, skenario orang, ya kan, yang harus begini, yang harus begitu, yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi, dia harus mau, dan saya paling enggak nanti, kalau sudah ada calon lagi, kalau kita mau pergi-pergi, dia harus bawa entah ikutnya, atau kalau dia punya kakak atau adik, ya dibawa. Pokoknya, buat jagai dan saya pun pasti tidak akan pergi sendirian, karena saya punya asisten, saya punya adik, ada manajer saya yang selalu ikut kemana-mana, gitu. Oke, terima kasih, A. Eja, untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih, biasanya kan orang kalau ada masalah, pelariannya kebikin lagu untuk musisi. Nah, A. Eja kemarin, pas ada masalah, curhat atau pelariannya ngapain? Kalau saya, kemarin pelariannya kerja, ya. Jadi, Eja justru malah kerja, dan apa ya, jadi bisa dibilang kemarin, beberapa bulan terakhir kemarin, Eja benar-benar produktif banget, yang bisa sampai 10 hari Eja nggak ada di rumah, dan hidupnya di jalan cuma di mobil doang. Kemudian, selama proses saya menjalani perceraian di persidangan pun, saya tetap menjadi juri, saya tetap menjadi juri lidah, jadi nggak ada pelarian yang, maksudnya, pengen sih sebenarnya waktu itu bikin lagu atau karya, cuman maksudnya nggak klik aja, nggak pengen aja, gitu. Kok sayang gitu ya, kayaknya bikin karya yang buat nyampe-nyampein diri, terus mikirin dia, gitu. Jadi, kayak nggak lah, udah, kerja aja, kerja normal aja, jadi juri, terus juga off-air, juga kemarin bikin kolaborasi dengan berbagai macam, apa namanya, content creator, yang kita bikin cover-cover, terus shooting video clip-nya, sampai berhari-hari, terus ada juga motivation kelas, dan lain-lain. Jadi, Eja lebih senang pelariannya, Eja pakai kerja, gitu. Menyibukkan diri gitu ya, Eja, ya. Menyibukkan diri, betul, betul. Supaya nggak ingat-ingat lagi. Tapi terang bikin lupa banget, jadi kayak nggak ada pikiran berat apa, gitu. Kerja aja, badan capek, tidur, gitu. Iya, karena fokusnya kan kekerjaan, jadi nggak sempat untuk fokus. Betul, dan energinya juga, energinya juga kekerjaan juga bagus, gitu loh. Jadi kayak yang fokus, terus, apa namanya, semangat, gitu. Iya, oke. Ini, Eja, ada pertanyaan lagi nih. Lagu Lautan Dusta ini kok sepertinya relate sekali dengan situasi yang dihadapi oleh Eja. Sepertinya kok momentumnya bisa pas sekali ya, Eja, ya? Iya. Jadi kalau untuk momentumnya dan segala macemnya, kita memang secara, apa namanya, manajemen, kemarin kita sudah ngobrolin, gitu ya. Jadi prosesnya Eja sendiri itu kan kelar. Jadi kita tuh gini loh, setiap artis itu kan punya table untuk release single masing-masing. Jadi memang untuk table release-nya Eja itu jatuhnya kemarin memang di tanggal 9, gitu loh. Sebenarnya Eja untuk, untuk, apa namanya, untuk press con-nya sendiri atau untuk momentum dan lain-lainnya itu Eja pengennya waktu itu udah jauh-jauh hari, waktu dekat-dekat di tanggal 14. Jadi kan surat itu keluarnya tanggal 14 September. Eja, mak, tadinya maunya sekalian di sana, cuman momennya kita, kita membangun momennya supaya pas dan dibilang kayak, kayak ini, ini cerita. Jadi kayak Eja gak perlu ngomong deh, gak perlu banyak ngomong. Lu dengerin lagu gue aja, lu udah tahu bakalan ceritanya bagaimana, gitu. Jadi karena lagu ini memang benar-benar kayak, yaudah kisahnya Eja ditumpahkan di lagu itu. Jadi saat press con, yaudah. Lu gak usah banyak tanya, lu lihat, lihat aja. Lihat aja video clip-nya, liriknya seperti apa, ya itu isinya, gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi interview dengan media ya Eja. Dalam situasi pandemi yang belum benar-benar berlalu, apa sih strateginya A Eja nih agar sehinggalnya sukses meledak diterima penggemar dambut? Kalau dibilang kadar sukses meledak itu kan bukan berarti hanya viral, trending, dan lain-lain kan. Jadi menurut Eja pribadi, untuk strategi-strategi seperti itu, kita udah harus mulai pikirkan media, gitu loh. Jadi Eja sih untuk yang kalau dibilang momen-momen dulu ya, jaman ngeluarin single itu kan bisa keliling kemana, nyanyi kemana, kemana. Kalau sekarang kan mungkin masih terbatas, sudah boleh tapi masih terbatas. Jadi kayak yang Eja harus tetap memilih-milih nih, oh ini cocok nggak ya kira-kira kalau aku promoin lagu di sini. Jadi pintar-pintar untuk mengolah lagunya, pintar untuk mengolah momen untuk men-share itu ke sosial media. Of course kita kan punya fans, dan ya apa namanya fans kita adalah seperti bola yang kita iniin aja, kita gelindingin gitu. Jadi mereka yang terima, mereka yang nyebarin sendiri seperti itu. Dan tugas kita artis, idola, sebagai public figure, seorang pekerja seni, ya kita terus aja bikin karya. Kita bikin lagi yang satu, responnya begini, berarti yang satu bikin lagi seperti ini. Nanti kurang begini, bikin lagi seperti ini. Jadi lebih produktif sih, jangan mengatasnamakan pandemi, akhirnya kita jadi nggak produktif. Malah alhasil kita tidak punya apa-apa, kita nggak punya karya apa-apa, dan mati ditelan pandemi, ditelan apa namanya, kehidupan pandemi, tanpa menghasilkan karya seni. Oke, dan terakhir nih, harapan A. Eja untuk single Lautan Dusani seperti apa sih, Eja? Ya, lagu ini, Eja tuh dari kemarin nggak muluk-muluk ya, Eja mintanya, cuma lagu ini mudah-mudahan sangat bisa diterima semua lapisan masyarakat, dan semua pencinta lagu dangdut di Indonesia, pencinta lagu-lagu klasik. Alhamdulillah kemarin udah dapat ucapan, dan respon yang positif, dari berbagai macam, apa namanya, ya Allah teman-teman, bunda-bunda, ayah senior, penyanyi dangdut, mereka semua support, dan mereka semua memberikan, memberikan wadah yang, apa istilahnya, yuk semangat bikin lagi begini, begini, begini. Jadi, Eja berharap lagu ini jadi satu warpenah baru di industri dangdut, dan bisa dinyanyikan oleh banyak orang, yang mudah-mudahan bisa menjadi lagu yang melegenda, lagu yang baik, lagu yang enak didengar, yang nggak ada matinya, kalau didengar ini. Amin. Semoga lagi ini bisa meroket, terus meroket ya, Eja sampai ke kancah internasional. Amin. Terima kasih, Eja, untuk waktunya hari ini, bersama teman-teman media. Terima kasih. Sehat-sehat dan bahagia selalu, Eja. Amin. 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 Thank you. Sehat-sehat buat kalian semua. Amin. Terima kasih.